Kontrak baru untuk Nicola 23 Barela, Inter Milan terus berupaya memagari sejumlah pemain terpenting mereka, dan baru-baru ini dikabarkan membuka pembicaraan pembaruan kontrak dengan Nicola Barela, Nerazzurri telah bekerja keras dalam beberapa bulan terakhir. Mengerjakan kesepakatan baru untuk berbagai aset kunci di squad Simone Inzaghi seperti Henry Mkhitaryan, Matteo Darmian, Federico Di Marco, Denzel Dumfries, dan Lautaro Martinez, Inter tampil mengesankan musim lalu dengan mencapai final Liga Champions dan mempertahankan momentum tersebut hingga musim ini, dengan memuncaki kelas men seri A dan memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions, Gazeta dello Sport hari ini merinci bagaimana Inter baru-baru ini bertemu dengan agen Barela. Alessandro Beltrami untuk memulai negosiasi kontrak baru sang gelandang. Kedua pihak akan segera mengadakan pertemuan lanjutan, ingin segera merampungkan kesepakatan baru, meskipun tidak ada hal yang mendesak. Tidak ada pihak yang ingin menunda kesepakatan. Dan indikasi saat ini menunjukkan bahwa kontrak baru dapat ditandatangani pada minggu-minggu awal tahun 2024 mendatang, Barela saat ini mengantongi gaji sekitar 5 juta euro net per musim plus 1 juta euro dalam bentuk bonus, dan kesepakatan saat. Ini akan berakhir pada tahun 2026, idenya adalah untuk memperpanjang masa tinggalnya di Meadza hingga tahun 2028, dengan sedikit menaikkan gajinya, sesuatu yang membuat sang gelandang senang. Menjelang derbi di Italia, Juventus diperkirakan tidak akan diperkuat dua punggawanya. Juventus berada dalam situasi krisis menjelang pertandingan Akbar melawan Inter Milan karena dua pemainnya, Manuel Locatelli dan Timothy Weah masih belum berlatih akibat cedera, gelandang Juve. Locatelli sebelumnya didiagnosis menderita keretakan pada tulang rusuk yang membuatnya dicoret dari tim Nas Italia pada jeda internasional November ini, sedangkan sang winger, Timothy Weah telah absen selama beberapa. Minggu karena masalah hamstring, keduanya telah berjuang untuk bisa pulih dari cederanya tepat waktu agar bisa tersedia di pertandingan pekan ke-13 seri A 2023 melawan Inter. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Allianz Juventus. Turin pada hari Senin, 27 November 2023, pukul 2.45 waktu Indonesia Barat, Ini adalah pertarungan peringkat dua besar kelasemen seri A dan bisa menjadi momen krusial dalam perburuan skudetto. Max Allegri memiliki masalah serius dalam menyusun lini tengah untuk pertandingan krusial tersebut, setelah Paul Pogba dan Nicolo Fagioli sudah lama absen karena skorsing akibat kasus doping dan perjudian ilegal. Selain itu, tiga pemain lainnya, Timothy Weah, Mattia De Cilio, dan Danilo juga masih absen, Locatelli menarik. Diri dari tugas internasional bersama Italia karena cedera tulang rusuk dan berharap pulih tepat waktu untuk pertandingan ini, namun hingga hari ini ia belum berlatih bersama anggota skuad lainnya. Tutto Sport melaporkan bahwa Locatelli disarankan untuk mengenakan rompi pelindung yang akan mencegah terjadinya benturan langsung. Namun, kabar baiknya bagi Juve adalah membaiknya kondisi Weston S1MCH pronunciation Kenye dan Fabio Miretti, di mana keduanya akan tersedia di skuad Bianconeri saat melawan Nerazzurri. Terima kasih. Calhanoglu dipastikan akan berada di starting line-up saat menghadapi Juventus, gelandang Inter Milan. Hakan Calhanoglu telah kembali berlatih penuh kemarin, dan diakini siap tampil melawan Juventus pada pekan ke-13 Serie A 2023. Juventus dan Inter akan bertanding di Allianz Stadium. Pada Senin, 27 November 2023, Nerazzurri saat ini memuncaki klasemen sementara Serie A, dengan raihan 31 poin, menyusul Juventus satu strip di bawahnya dengan selisih hanya dua angka. Gazeta dello Sport melaporkan. Bahwa Nerazzurri sudah bisa mengandalkan bintangnya, Calhanoglu dilaga penting melawan Bianconeri. Sebelumnya sempat ada sedikit kekhawatiran mengenai potensi tidak tersedianya Calhanoglu untuk pertandingan tersebut setelah ia menderita mirip gejala flu saat menjalani tugas internasional bersama tim Nasturki. Masalah tersebut membuatnya absen membela negaranya selama jeda November ini, dan memutuskan untuk kembali ke Inter lebih cepat. Namun, kini kondisi Calhanoglu sudah membaik dan telah kembali berlatih kemarin. Tidak ada keraguan bahwa mantan gelandang AC Milan, Bayer Leverkusen, dan Hamburg berusia 29 tahun itu akan tersedia untuk pertandingan melawan Juventus. Ulihnya Calhanoglu tentunya sangat penting bagi Inter, mengingat perannya yang begitu vital di sepanjang musim ini. Selain itu, lima pemain internasional Italia juga akan kembali ke Apiano Gentile hari ini, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Nicolo Barella, Federico Di Marcio, dan Davide Fratesi segera kembali ke klub setelah membantu Gli Azuri lolos ke Euro 2024 Jerman. Sedangkan back andalan Inter, Alessandro Bastoni harus absen karena cedera paha, selain itu, pemain internasional Albania, Christian Aslany juga akan kembali hari ini, kemudian disusul oleh duo Belanda, Denzel Dumfries dan Stefan de Vrij. Besok, pemain seperti Carlos Augusto dari Brazil, dan Lautaro Martinez dari Argentina akan kembali dari tugas internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!